Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan... Saya harus mengalah Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Ngantri panjang Nyetorkan hapalan Tradisi itu tak ada di Pekanbaru Kalau di Mesir, menyetorkan hapalan Ngantri, menjelang asar Sampai asar, sampai maghrib Menyetorkan hapalan, setengah jus Satu hari, dua hari Jadi 20 hari hapal satu jus 20 hari Baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal Ujian tak boleh bawa buku Masuk ke dalam hanya pena saja Buat kertas tak boleh Kalau ketahuan mencontek, ditangkap Bisa dicabut, deportasi Jadi, kalau sudah deportasi Putus beasiswa, pulang tak dapat tiket Diusir dari asrama, malu Karena dulu sebelum berangkat, sudah kenduri Motong kambing Jadi, tekanannya tinggi Jadi, ketika saya pulang, saya terapkan Sistem itu, tak boleh mencontek Semuanya mencontek Akhirnya, saya berpikir Saya buat sepuluh soal Buat sepuluh soal, bagi Boleh mencontek, Pak? Silahkan Oh, kok lain soalnya? Baru tahu dia Saya masih muda, Ustaz Ya, kelihatan dari tulisannya Saya menyukai seorang ahwan Alhamdulillah Sempat antum suka ikhwan Masuk antum yang 144 Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang Saya tak bisa, karena masa kuliah Saya nggak mau pacaran Tapi saya takut nanti akhwan yang saya suka ini Diambil orang Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya Pak, saya mau minang anak bapaknya Kapan kau nikah? Ya, setelah selesai kuliah lah Semester berapa sekarang? Baru daftar, Pak Itu rasa-rasa biasa saja Itu adik-adik sekalian Nanti setelah sekalian kuliah Banyak yang lebih cantik Lebih mantap dari itu Anggap saya ingin lalu aja Tak ada Nanti setelah kuliah selesai Banyak yang lebih hebat lagi daripada itu Maka tundukkan pandangan Yang gadis-gadis bagus pakai cadar Supaya tak nampak laki-laki wajah Ustaz di mana di Pekanbaru ini? Tempat belajar tahsin ngaji Ustaz Hardy LC Datang ke Tafakku Banyak kajet Jamnya ada Datang ke kantor Tafakku Depan gedung guru Dari sini sebelum purna MTK Gedung guru Sebelah kanan ada Perkantoran Sudirman Di depannya ada Karoke Rosa Tapi jangan untuk masuk ke situ Kanan karaoke yang kirinya Tafakku Doktor Mustafa Omar Tanya ada Ustaz Hardy Nah daftar tahsin dengan Ustaz Hardy Ustaz Nabi Muhammad tak pernah Cukup puasa sebulan Pada bulan Sa'ban Bagaimana kalau puasa bulan Rajab Tak pernah, tidak pernah Cukup puasa Pernah Nabi Bulan Sa'ban Pernah Nabi sebulan Kata ulama Pernah dia sebulan Tapi tidak tiap tahun Pernah Tapi tidak tiap tahun Bagaimana dengan Rajab Rajab bagus Mana dalil puasa Rajab Wa minal hurumi fasum Berkuasa lah engkau Di bulan-bulan haram Bulan haram itu Zulqa'dah Zulijjah Muharram Rajab Dalilnya umum Ustaz gimana Biar istiqamah Salat di masjid Begitu sedengar azan Langsung bangkit Karena waktu azan berkumandang Setan lari Tunggang-langgang Sampai terkentut-kentut Begitu terdengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar Bangkit langsung Langsung berangkat Jangan nanti santai Nanti ajalah Menunggui Langsung berangkat Langsung ke masjid Intizarus sholah Menunggu sholah Paksa-paksakan Sampai dia merendarah daging Sehingga kalau tak sholat Meleleh air mata Itu baru Terasa manisnya sholat jemaah Apa saja penyebab rezeki Di hambat Ustaz Kami sudah kerja potang Panting Tapi hasilnya selalu kurang Malah hutang tambah banyak Banyak berdoa Kata Nabi Pada orang yang diri hutang Allahumma inni Auzubika min Allahumma inni Auzubika min Alhammi walhazan Walhajzi Walkasal Waljubni Walbukul Wadala adaini Wa ghalabatirrijal Berusaha Kalau engkau belum diberi Allah Husnuzan pada Allah Tak sulit bagi Allah Menyehatkan Ayub Tak sulit bagi Allah Menyelamatkan Yusuf Tak sulit bagi Allah Membuat Ibrahim Punya anak Isha Tak sulit bagi Allah Menolong Muhammad Dia hanya ingin Menengok engkau Terus berusaha Dan berdoa Bagaimana hukumnya Dalam perjalanan Menuju kajian Ustaz Kami melaksanakan Solat maghrib Di jalan Setelah selesai solat Kami tak bersikir Dan langsung Melanjutkan perjalanan Bagaimana itu Pak Ustaz Sambil naik kendaraan Tuhan berzikir Subhanallah 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 Alhamdulillah 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 Tentent Subhanallah Al-ladhina izkurun Allah Al-Qiyaman Berzikir waktu tegak Waktu berjalan Waktu duduk Waktu berbari Zikir tak boleh putus Karena mau cepat Takut terlambat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus itu berzikir Tak ada halangan Ustaz bila kita punya masa lalu yang suram Apakah harus diungkapkan atau tidak Pada calon suami istri Dosa apabila tidak diungkapkan Tidak dikasih tahu Ada keterusterangan Yang membuat hati orang luka Tapi ada suatu yang antum sembunyikan Bisa berefek hukum Kata Imam Ibn Taymiyah Dalam kitab Majimu'u Fatawa Dikutip oleh Imam Sayyid Sabik Dalam pikih sunnah Yang punya teks Ibn Taymiyah Nama kitabnya Majimu'u Fatawa Dikutip oleh Sayyid Sabik Dibuatnya dalam kitab Pikih sunnah Kalau seorang suami Mensyaratkan istrinya Mesti perawan Ternyata tidak perawan Maka dia punya hak fasah Membatalkan pernikahan Jadi kalau sekedar antum dulu Pernah nonton-nonton karaoke Tak perlu antum ceritakan Ditanya-nonton kau solehah Insyaallah bang Masa lalumu Siapa yang tak pernah punya masa lalu Emangnya kau suci Tapi kalau sudah masalah Implikasi hukum Antum mesti terus terang Karena kalau antum bohong Maka dia punya hak fasah Ini hati-hati Adalah itu cerita Tapi bahaya juga Ini kau cerita Dia tak jadi Tak mau Membukakannya ke yang lain Alamat Pokoknya Gawat lah itu dah Bila wanita menolak menikah Karena alasan menuntut ilmu Yang disuruh orang tuanya Bagaimana menurut Pak Ustaz Kenapa dia tak mau menikah Ayahnya maksudnya harus selesai S3 baru nikah S2 23 S3 Tambah lagi S2 25 S3 3 tahun 28 Kau setelah doktor Baru boleh menikah Begitu kata bapaknya Hadapi bapaknya Keras bapaknya ini Pak Ustaz Bapaknya orang apa Orang Kabupaten Kampar Ajak Ustaz Mustafa Umar Bapaknya orang apa Orang Jawa Ajak Ustaz Jamhur Jumpa sama Ustaz Jamhur Assalamualaikum Assalamualaikum Pripun kabari Api Oh Katanya bapak tak mau Ngasih anak bapak nikah sama dia Saya bukan tak mau Itu saya ngasih alasan aja Biar tak jadi sama dia Tapi ini orangnya baik Pak Baik orangnya Sopan Jadi ada pintu celah Masuk ke dia Bapaknya itu kan manusia Bukan robot Ada hatinya Kau sentuh tepat di hatinya Dia akan jadi milikmu Untuk selamatnya Sebelumnya Mau ucapkan selamat Milat ke 40 Bolehkah itu Mengucapkan selamat Ulang tahun Saya tak merasa 40 Saya lahir tahun 1397 hijrah Jadi umur saya sekarang Sudah 42 tahun Saya pakai hijriah Maksud pertanyaannya Bolehkah mengucapkan selamat Ulang tahun Pernah tak Nabi mengulang hari Ulang tahunnya Ya Rasulullah Kenapa engkau kuasa hari Senin Hari Senin aku lahir Ada dia menyebut hari kelahirannya Tapi diisinya dengan Ibadah Kalau mengingat hari lahir Dengan sedekah anak yatim Pergi kejumpa Pak Yazid Sedekah Pak Yazid Berapa anak yatim disini Ada 200 Tolong keluarkan Semuanya 5 orang aja Pak Iku ada nasi bungkui kau Makan bersama Adik makan ya Adik kenapa tinggal disini Ayah saya meninggal Adik Syukur atas nikmat Tak salah Tapi kalau dikumpul Kawan-kawan Hari ulang tahun Dipecahkan telur ayam Telur ritik Telur bebek Dikasih pula Ini Diikatkan di tiang listrik Disiram kopi Rupanya ada kabel telanjang Kontak mati Buat dosa aja Saya punya teman Suka sekali Berjudi Sudah berkali-kali Saya nasih hati Tak juga mau berhenti Saya suruh teman lain Juga tak mau Bagaimana cara Menyadarkannya Pak Ustaz Panggil polisi Pangkap Banyak jamaah kita polisi Nanti saya kasih nomor Jamaah kita banyak polisi Saya kasih nomor Di mana dia selalu main Dia tangkok Yang narkoba-narkoba Tangkap Tak ada cerita Kertas terakhir Boleh Solat Berjamaah Di masjid Agak jauh dari rumah Tapi mau solat Lebih dekat dari rumah kita Bagaimana yang lebih baik Kalau Di masjid yang jauh Itu Engkau pergi Karena ada pengajian Ustaz Mustafa Umar Ada pengajian Ustaz Mawar Di Muhammad Saleh Tapi masjid yang dekat Tetap ada solat berjamaah Boleh Tapi kalau sampai Masjid Musola yang dekat rumah Tak ada orang solat berjamaah Istahwadan Alayhimushayatin Sekeliling kampung Itu diganggu setan Musola Surau Langgar Masjid Yang sudah dikomitmen Solat berjamaah Tiba-tiba tinggal Tak ada berjamaah Istahwadan Alayhimushayatin Jadi perhatikan baik-baik Pak Ustaz Memang disitu Tak ramai Tapi pasukan inti adalah Masjid Oke Tak masalah Atau pergi ke masjid sana Karena ada pengajian disitu Tapi kalau sampai kosong Antum yang azan disitu Antum azan sholat dulu Selesai sholat baru pergi Azan subuh sudah siap di masjid Musola Kita sholat sunat pajar di rumah Siap sholat sunat baru kita ke masjid Apakah sah sholat Apakah sholat sunat kita itu Sholat sunat di rumah Rumahnya dekat Tapi kalau rumahnya jauh Sholatnya di masjid Nabi sholatnya kan di rumah Nabi itu jarak dia 22 meter Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter Kita berapa kali belok Terakhir Apa boleh sholat tarawih Di masjid jauh dari rumah Kita Sedangkan Masjid Musola Ada dekat Sama jawabannya macam tadi Al-Fatiha A'azubillahi bin al-shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahmanirrahim Malik yawm indini Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Walil ma'udubi alayhim Waladdalin A'azubillahi bin al-shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal-mursalina ala alihi wa sahbihi ajma'in La tadarlana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhi zamban illa ghafartah Walahhamman illa farajatah Walalainan illa qadaitah Walalainan illa qadaitah Segala hutang kami bantu kami melunasinya ya Allah Walamumtahinan illa najahtah Saudara kami yang sedang ujian pekerjaan Ujian masuk perguruan tinggi Luluskan ya Allah Walah aziban illa zawajtah Yang akan menikah Mudahkan urusan pernikahannya ya Allah Walamaridhan illa syafaytah Yang kau uji dengan penyakit Sumbuhkan sehat dari penyakitnya ya Allah Walamayitan illa ra'imtah Yang meninggal dunia Curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka ya Allah Allahumma qtimla nabi husnil khatimah Walataktim alayna bisu'il khatimah Allahumma jang'al akhirah kalamina inda antihai ajalina Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Qawla la ilaha illa Allah Rabbana atina fi dunya Hasanatawa fi la curati Hasanatawa kina azabanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil adamin Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim Saya ucapkan selamat menaikan ibadah Ramadhan 1438 Mohon maafu zahir dan batim Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim Merhaban ya Ramadhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh